Walaupun keren, tetapi Nissan Qashqai telah mengkonfirmasi untuk tidak mengimpor ke Indonesia. Terima kasih telah menonton! Nisan Indonesia tidak memungkiri informasi bahwa Nissan Qashqai saat ini sedang diuji coba di tanah air. Spekulasi tentang unit baru ini telah mengemuka. Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir, mereka juga telah melakukan tes drive Veselift X-Trail. Namun, Isao Sekiguchi, CEO Nissan Motor Indonesia, menjelaskan kebenarannya. Mobil tersebut tidak dijual di pasar Indonesia. Fasilitas Nissan R&D di sini tidak hanya digunakan untuk Indonesia, Tapi untuk negara lain seperti Australia misalnya. Jadi mungkin beberapa mobil Qashqai, yang Anda lihat di jalan bukan untuk Indonesia. Pasalnya, tim tersebut merupakan bagian dari Nissan Asia Oceania yang mencakup beberapa negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Misalnya Korea, Australia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Selandia Baru dan banyak pulau tropis lainnya, kata Isao Sekiguchi usai pembukaan dealer baru Nissan Serang di Banten tanggal 11 Maret tahun 2022. Lantas, apakah Qashqai punya peluang untuk mengukir namanya di pasar Indonesia? Namun, dia menunjukkan bahwa unit yang di uji di sini adalah untuk negara lain. Qashqai untuk pasar Australia, dan kami memiliki X-Trail di Indonesia, pungkasnya. Jadi penjelasan ini menghapus semua spekulasi mengenai segmen Qashqai dengan X-Trail di sini. Karena keduanya memiliki latar belakang yang sama. Namun ada perbedaan pada alat pacu jantung, fitur, dan sedikit desain eksterior. Bahkan, Nissan sering menguji mobil, tidak selalu untuk dijual, tetapi untuk tujuan penelitian saja. Kami juga sempat melihat Nissan Terano secara langsung untuk pengujian beberapa tahun lalu. Namun nyatanya, mereka memperkenalkan Tera di Indonesia. Jadi ketika pabrikan menguji Qashqai, itu tampak normal. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I'll be taking shots, yeah, cold-blooded icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains, I'm the boss. I'm making change, I've been rocking this exchange, uh. Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness. Untuk pasar global, Qashqai dilengkapi dengan 5 pilihan mesin bensin dan diesel. Tersedia dalam kapasitas 1,5 liter, 1,6 liter, dan 2,0 liter. Tenaga ditransmisikan melalui transmisi manual 5 atau 6 percepatan atau CVT variable kontinu. Qashqai telah terjual lebih dari 2,3 juta unit di daratan Eropa. Nissan Intelligent Mobility juga terintegrasi ke dalam Qashqai. Hal itu dimungkinkan berkat teknologi propilot yang sangat memudahkan pekerjaan pengemudi. Ini tentang teknologi Nissan yang sulit dipahami sebagai evolusi konstan menuju masa depan yang bebas kecelakaan. Fat energy is like a poison, eat some antiseptic. Terima kasih telah menonton! ProPilot menyediakan kemudi otomatis, akselerasi dan kontrol pengereman. Namun, ini hanya bisa dilakukan di jalan raya satu lajur. Ini memberi pengemudi lebih percaya diri, kontrol, dan keamanan. Namun, tidak semua pasar Qashqai dilengkapi dengan perangkat ini. Sedangkan propilot hanya tersedia di Jepang dan Eropa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob! Salam Kar 2 Channel Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!